Kami dari pedagang pasar kampung lalang beserta pedagang-pedagang tradisional lainnya di Kota Medan hari ini datang menuntut perlindungan dari pimpinan daerah kita kepada wali kota dan tadi kebetulan disini juga kepala gubernur kita, kepala provinsi kita ya tadi puji Tuhan kami diterima, tadi kami sudah menyampaikan bahwasannya tuntutan kami agar pasar-pasar itu didisipinkan, ditertibkan dari pedagang liar, pedagang kaki lima dan pasar-pasar tandingannya yang ada di sekitar kami terutama di pasar kampung lalang Bonnet sebagai bukti itu mungkin bapak dan adik disini bisa lihat jalan dari akses kampung lalang menuju binjah itu saat-saat pagi dan sore tidak bisa akibat adanya pedagang-pedagang liar kaki lima atau jalan akses dari pasar dator itu menuju ke lambir, situ padat sampai-sampai mengganggu kepentingan umum jadi kami meminta itu ditertibkan karena pasar ilegal, eh bukan, pasar ilegal ini lebih bisa makan ketimbang kami pasar ilegal, pasar ilegal yang membayar retribusi kami membayar retribusi bulanan kepada PD Pasar jadi kami ini sudah dijolimi terus kalau ada pasar tandingan tentunya yang hidup itu premen-premen ya mereka yang mengelola jadi kami ini dikemanain jadi kami minta penertiban dan pasar kampung lalang itu fasilitasnya dibenahi karena tidak layak pakai jadi jawaban dari gubernur sendiri apa itu? katanya nanti kami akan pindah lanjuti secepatnya kata gubernur ya Bu ya? ya gubernur dan bapak wali kota dan begini di pasar kampung lalang sendiri masalahnya sangat komplek bangunannya tidak baik toiletnya pun tidak ada ada di bawah dan di luar jadi hanya satu di bawah padahal ini bertingkat dan kedua akses menuju atas itu hanya dari satu tempat dari tengah jadi di seputar itu dari jalan, dari parkir tidak ada langsung jangan ada harus masuk ke tengah baru naik ke atas jadi kami tidak layak terus kemudian sekarang sudah bocor tidak bisa kami bilang perbaikan karena belum ada serah terima aset kepada PD Pasar itu selalu alasannya padahal kami sudah bayar retribusi mereka bilang yang diserahkan hanya izin operasional kalau penyerahan aset belum ini selalu alasannya jadi kami mendorong meminta supaya dipercepat supaya ada perbaikan supaya kami bisa layak jagang di sana dan jangan hanya capek kami berhutang untuk makan kami berhutang kemana-mana hanya untuk makan membayar retribusi jangankan untuk bayar retribusi untuk makan saja kami sudah berhutang akhirnya berhutang dan berhutang-berhutang nanti lagi anak cucu kami harus bayar retribusi kami ditarik bayar retribusi kami ditarik bank sebagai peningan terima kasih